Halo guys, welcome to my youtube channel Kenalin dulu aku buncis Jadi tahun 2023 ini aku mau rajin upload youtube Aku mau battlein semua tentang goreng yang ada di semua fast food yang ada di deket rumah aku Yuk, tadinya aku mau cobain langsung kayak beli semua terus kumpulin di rumah kan Tapi takutnya tentangnya alot dan jadi gak bisa berasa-rasa originalnya gitu Jadi gak bisa di review dengan sebenar-benarnya Ini dia guys, pertama aku ke MACD Oke guys, ini udah nyampe di drive-thru-nya Iya mau pesen kentang goreng Lagi rame banget guys MACD-nya Rame banget guys Rame banget guys Tadi masih rekam guys Iya, iya, iya Terima kasih Wah, wangi sekali kentangnya guys Wangi sekali Masih panas banget nih guys Fresh from the penggorengan Pas ini di pesen tuh ada red skin on fries sama french fries medium Oke guys, pertama kita cobain yang french fries medium dulu ya Yang biasa, yang original Ini sama mbaknya ditawarin Mau yang baru apa yang lama Ini yang lama nih Bentuknya panjang-panjang biasa Kayak kentang goreng Warnanya itu kuning-kuning tua gitu Dan isinya banyak Padahal ini regular ya Lebih banyak daripada biasanya Tentangnya itu Kalau MACD Kulit luarnya renyah Tapi gak ke dalam-dalam Dalamnya itu masih berdaging Kentang Apakah aku suka? Oh rasanya asin doang Asin garam Apakah aku suka? Suka Tapi biasa aja Berarti nanti abis yang aku coba kedua Next Ini yang kentang goreng made di baru Namanya red fries Dia bentuknya lebih gede-gede ya Lebih gede-gede deh pokoknya Dan warnanya lebih merah Yaudah, mari kita makan di segede ini nih Mari kita coba Kalau ini beda sama yang tadi Kalau ini dia Daging kentangnya lebih banyak ya Jadi daging kentangnya lebih banyak Terus Ini ada rasa kayak bawangnya gitu Kalau yang tadi gak ada cuma asin doang Ini dagingnya lebih tebal Aku kasih ya Setebal ini Semoga kalian lihat ya Setebal ini Lebih suka yang mana? Entah kenapa ya guys ya Ini sih enak Bumbunya lebih flavorful Tapi aku lebih sukain tadi Lebih simpel Aku lebih suka yang original Walaupun sebenarnya dua-duanya sama-sama enak Tapi kita harus memilih Aku pilih yang original Dan ratingnya Yang original aku kasih 8 Enggak 8,5 dari 10 Kalau yang ini 8 dari 10 Lanjut Oke guys Kita udah sampe di AW Oke guys Kita udah sampe di drive-thru-nya Mau beli kentang goreng Oke guys Sekarang mau ngambil Eh bayar dulu deh Oke sekarang kita sedang menunggu kentangnya Karena Ya disuruh tunggu guys Oke guys Ini dia kentangnya kita udah dapet Aku beli yang curly Sama yang original Kita coba dari yang original Masih panas banget Kalau dari wanginya Aku lebih suka wangi yang sebelumnya ya Ini dia Bentuk kentang AW Mirip kayak kentang MACD Ya mirip kayak Oh Iya mirip 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 lah kayak kentang goreng biasa ya guys Masih panas banget nih Ini aku suka kentang ini daripada MACD I'm sorry MACD Enak Aku suka kentang ini daripada MACD Karena ini dagingnya tuh gak ketebelan Terus dagingnya tuh apa ya Menyatu gitu loh Enak di lidah gitu Enak digigit Kayak pas digigit tuh Nyes gitu Kayak renyah banget Kalau yang punya MACD Dagingnya tuh masih kayak bubur gitu Bubur kentang Enak banget Kalau rasanya sama asin Aku bingkanya Asin merup 9,5 dari 10 Ini enak banget Aku suka Aku suka Kentang kerli Aku dulu nyebutin ini onion ring loh guys Ini sebenernya kentang kerli atau onion ring Karena ternyata setau aku Onion ring itu adalah bawang bombay Kerli Kayak meliuk-liuk gitu guys Kayak aku tuh Makan kentang kerli tuh Gak pernah guys Kayaknya Seumur hidup sekali aku makan kentang kerli tuh Ini dua kali berarti Ini rasanya beda Dia rasanya lebih Lebih gosong ya Rasanya lebih Kayak ada pahitnya gitu Tapi kalau renyahnya sama Mungkin bumbunya yang beda ya Ini kayaknya Rasanya kayak Rasa kulit ayamnya gitu Ya ini rasanya kayak Rasa kulit ayam Aku lebih suka yang original Tapi ini enak juga Jadi dari tadi tuh Semuanya gak ada yang gak enak guys Cuma aku memilih yang enak Mas Mar 8 dari 10 Ini tuh kentang pake Bawang bombay bukan sih Jadi kayak setengah kentang Dan setengah onion ring Iya kayanya ini tuh kentang Terus ada bawang bombay Bawang bombay Makanya kayak ada pahit-pahitnya Itu bawang bombay Bener gak? Kalau bener komen Tapi aku tetep Habis suka yang original ini Sekarang kita udah sampai Di Burger King ya Mau ya Mau pesan kentang? Sedang menu Burger King kentang Guys Aduh guys Ini pembahas gaga Oke guys Aku udah dapet kentangnya Masih panas banget Masih panas banget Panas banget Gimana nih? Panas banget sih guys Kita harus pake pisu Iya Pertama aku beli yang original Kentang Ini bentuknya lebih tebal Dan lebih gede Daripada semua kentang Yang dari tadi kita lihat ya Ini bentuknya kayak Kentang McD yang Kentang McD yang baru Ini daging dalemnya itu Kurang renyah guys Dia Tipe daging dalemnya itu Yang kayak masih Agak keras gitu deh Jadi ini kayak McD Cuma Dagingnya lebih tebal lagi Dan lebih padat lagi Rasanya juga sama Asing-asing Dan ini Berasa banget Rasa kentangnya Jadi mungkin Kalau yang suka Kentang banget Bakal suka ini 7,5 dari 10 Ini bener-bener Dalemnya itu Tebal banget Daging kentangnya guys Kekatannya gak sih? Semoga sih Kekatannya Jadi kayak Mesh potato gitu Aku kasih asamer Minim dulu guys Biar rasanya Tidak menyatu Selanjutnya Selanjutnya Ini yang Kentang Chisi Bentuknya itu Sama kayak kentang yang tadi Gede-gede Cuma dia ada kejunya Hujan guys Saus kejunya aku gak begitu suka Dia rasanya gak yang keju-keju banget Ya Saus kejunya aku gak begitu suka Tapi burgernya aku suka banget guys Cuma ini dengan ada saus kejunya Jadi lebih enak sih Daripada Cuma makan kentangnya doang Setembel itu Jadi Ini lebih enak daripada yang sebelumnya Ini aku kasih 8 8 dari 10 Sejauh ini pemenangnya masih awe ya Lanjut Oke guys Sekarang udah sampe di KFC Mau beli kentang? Kenapa? French fries Ini dia kentangnya Ini dia bentuk kentangnya guys ya Dia bentuknya mirip-mirip kayak MACD Wangi-wangi juga mirip Ini mirip-mirip MACD banget sih Mirip MACD cuma Dia lebih pewat kayaknya Maksudnya lebih Iya mirip MACD ini Mirip banget Cuma dia gak se-asin MACD Tapi kenapa aku lebih suka yang asin sih Karena Karena ini kan mirip MACD Jadi dalam kentangnya tuh Masih berasa daging kentangnya itu Jadi aku suka yang asin Jadi ini aku kasih 7,5 dari 10 Oke guys Jadi kita udah coba semua Tadi aku mau ke Ricis guys Dia kan ada kentang goreng juga Cuma ini hujan Nah kalo di Ricis di tempat rumah aku itu Enggak ada drive-thru Jadi Kalo turun lagi ribet lagi guys Kehujanan Bisa? Ribet lagi kan? Jadi yaudah Kita tutup aja sampe di KFC Ya jadi pemenangnya adalah Awee Wuhuhuh Udah Komen guys Kalian suka gak Sama video yang kayak gini Kalian mau kasih aku challenge Ngapain lagi Mau lanjutin lagi Battle-battle Yang lain Komen Dadah Ah Jangan lupa like, komen Dan subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya